Solri menggelar operasi patuh jaya 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini digelar serentak mulai Senin kemarin hingga 28 Juli 2024 mendatang. Operasi ini digelar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Terdapat 14 jenis pelanggaran yang jadi fokus penindakan, yakni kendaraan yang melawan arus jalan, berkendara di bawah penggaru alkohol, kemudian menggunakan ponsel saat mengembudi, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk keselabatan, lalu pengendara yang melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah ubor atau tidak memiliki sim, berboncengan lebih dari satu, kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi layak jalan, kemudian juga kendaraan yang tidak dilengkapi STNK, hingga kendaraan yang melanggar marka jalan dan juga memasang rotator dan sirine bukan yang diperuntukkan, kemudian lagi juga menggunakan plat nomor atau TNKB palsu dan parkir liar. Terima kasih telah menonton!